Kita bersatu, kita bersatu Membangun para wisata dan otoba Bersama komite masyarakat dan otoba Terima kasih sahabat setia media delegasi dalam kabar perjuangan KMDT merawat kawasan dan otoba Senin 2 Oktober 2023 Komite Masyarakat Danau Toba KMDT mengikuti rapat dengar pendapat umum RDPU Dengan komisi 10 BPR RI di Tidung Nusantara I, Senayan, Jakarta Bersama saya Ingka Regar, berikut laporan kami Rapat dengar pendapat atas undangan panja RUU tentang kepariwisataan komisi 10 DPR RI itu Dipimpin Agustina Wilujeng Pramestuti SSMM Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dihadiri Ketua Komisi 10 Haji Saipul Huda dari fraksi PKB Ketua Umum DPP KMDT Sintua, Edison Manureng SHMM Memaparkan rekomendasi hasil rakernas keempat KMDT Yang dilanjutkan dengan strategi menyelamatkan rapor kuning UNESCO Menjadi hijau dalam revalidasi dalam waktu dekat ini oleh UNESCO Sedangkan Brikjen TNI Purnawirawan Dr. Hadjah Nurhazi Zahmar Paung Selaku penasehat KMDT tak mampu membendung air mata Mendengar kabar rapor kuning dari UNESCO Mantan Wagub Sumut ini pun mengurai tahapan proses Mendapat pengakuan kaldera toba dari UNESCO dengan waktu yang singkat Sedangkan Dr. Insinyur Hadjah Hidayati MSI di hadapan RDPU itu Menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan UNESCO Sehingga diharapkan menjadi kontribusi bagi segenap stakeholders Roimar Nurung SH menegaskan Pentingnya kerjasama pusat dan daerah dalam perbaikan rapor kuning kaldera toba oleh UNESCO Wakil Ketua Umum DPP KMDT Insinyur Mandala Saturnip Mengemukakan pentingnya regulasi yang jelas dalam penanganan Sehingga tidak saling menyalahkan Menurutnya, badan pengurus geopak toba harus melibatkan orang-orang yang mempunyai kemauan dan pemahaman tentang geopak toba Dalam menentukan titik sport-sport di Danau Toba Pemamparan KMDT dalam RDPU itu mendapat respon dari Ketua Komisi 10 DPR RI Haji Saiful Huda Legislator fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengapresiasi peran aktif KMDT Dalam mempublikasikan dan melakukan kegiatan untuk mendukung kawasan Danau Toba menjadi pariwisata internasional Wakil Ketua Komisi 10 Agustina Wilujeng Pramestuti bertindak sebagai pimpinan sidang RDPU berjanji menindak lanjuti Hasil rekomendasi KMDT dengan Komisi 10 kepada pihak stakeholders Seperti Pemprov Sumut atau Dinas Pariwisata dan juga kepada BPODT Dia juga menyebutkan akan segera mengusulkan perubahan undang-undang kepariwisataan Dan mendorong agar KMDT lebih aktif mendukung geopak toba Sehingga bisa keluar dari zona kuning ke hijau dari UNESCO Prof. Dr. Ins. Johar Arifin Husin, legislator daerah pemilihan Sumut 3 itu mengatakan Sebaiknya pemerintah daerah di kawasan Danau Toba saling koordinasi dan bersama dalam penyusunan program di kawasan Danau Toba Sedangkan Putra Namaban, anggota Komisi 10 DPR RI asal DKI 1 mengharapkan Agar sesama masyarakat di kawasan Danau Toba saling memahami dan tidak ego Harus dapat menyesuaikan kenyamanan para turis yang berkunjung Memposisikan tamu adalah raja, katanya Rano Karno asal Banten 3 terkejut dengan berita Kaldera Toba Kartu Kuning dari UNESCO Bintang sidul anak sekolahan itu mendorong Komisi 10 untuk melahirkan RDPU dengan KMDT Dan terus mendorong KMDT untuk kawasan Danau Toba lebih baik Media Delegasi, cerdas, elegan, aspiratif Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id Terima kasih telah menonton!